Intro Di sini saya akan melaporkan materi presentasi saya mengenai protokol kesehatan dalam industri pariwisata Sektor pariwisata mengelapkan salah satu sektor yang paling terdampak dalam era pandemi COVID-19 Semenjak diperlakukannya pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah dan berbagai pandasinya Menyebabkan pergerakan masyarakat maupun wisatawan dari satu kota ke kota lainnya terbatasi Hal ini juga dibarengi dimana membawa orang pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja dalam mencegah penyebaran COVID-19 Sehingga jumlah wisatawan menurun, bahkan hampir tidak ada Seiring dengan bertambah waktu, masyarakat mulai merasa jenuh tinggal di rumah Ditambah lagi dengan tutupan ekonomi dimana sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencariannya Akibat pandemi COVID-19 Maka oleh karena itu, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan sosial ini Seperti beberapa daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia Dipersiapkan menjadi pilot project dalam menghidupkan kembali diriak pariwisatanya Tentu dengan menghidupi persyaratan yang telah ditentukan dari pihak Weahho Juga akan menjelaskan protokol penjagaan penularan COVID-19 pada beberapa sektor pariwisata Antara lainnya, pada sektor hospitality, pada sektor kuliner, pada sektor operator pariwisata, pada sektor destinasi pariwisata Untuk sektor hospitality, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan yaitu seperti Satu, berfokus pada peningkatan sanitasi, disinfektan, dan praktik pembersihan mendalam Serta meningkatkan frekuensi pembersihan desinfektan Kedua, proses screening tamu dan social distancing Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kebersihan makanan di restoran Keempat, proses berfokus pada peningkatan pembersihan, disinfektan, dan social distancing Untuk rapat dan acara Kelima, buat protokol konsumsi air atau minuman ringan Dimana dianjurkan bagi para tamu Untuk berpergian dengan botol air isi ulang mereka sendiri Di daerah-daerah dimana terdapat fasilitas air yang aman Dan juga menyediakan air minum dan kemasan sebagai alternatif Menerapkan protokol dan panduan makanan yang berkaitan dengan Makanan absorpsi atau pihak ketidur Di sektor kuliner, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan Seperti Satu, fasilitas desinfektan tersedia di pintu masuk Dalam pintu hand sanitizer Berbasis salpon dan sesuai Atau fasilitas cuci tangan dan sabun Kedua, staff restoran dilatih dan mematuhi penemuan kesehatan Kebersihan dan kontak fisik yang seru Kedua, memastikan para staff dilengkapi dengan APB standar, masker, special, sarung tangan food prep Yang bertugas membantu mengambil makanan Keempat, pertimbangkan Menginimalkan apa yang ditempatkan di meja tamu Dan menyediakan barang yang dikemas secara tunggal Kelima, minjau metode pembayaran Dan prioritaskan metode kontak plus dan perabaya Seperti buang elektronik, dana, kufik, dan lain-lain Keenam, pertimbangkan memiliki jam buka lebih aman Untuk menurangi jumlah tamu yang dilayani pada waktu terlindung Dan fasilitasi penerapan aturan baru tersebut Ketujuh, dianjurkan pembayaran tamu dan reservasi terlebih dahulu Ketelapan, pembersihan secara teratur mesin kopi atau minuman Dan semisah mungkin dioperasikan oleh staff sendiri Kesempatan, pembersihan yang diingkatkan Termasuk keselamatan meja, kursi, setelah tamu pergi Dan sebaiknya, menggunakan langsung pencuci piring Atau biswazor bila tersedia Yang terakhir, meningimalkan kontak fisik Melalui jarak meja dan tempat duduk tamu Untuk operator wisata, protokol kesehatan yang harus dilaksanakan Seperti satu, operator wisata harus melatih semua staff mereka Untuk mempersiapkan dan melaksanakan Rencana operator atau operasional Dengan panduan protokol yang telah ditetapkan Kedua, komprimasi dengan pemasuk proses-proses Yang berfokus pada peningkatan sanitasi Disinfeksi dan praktik pembersihan yang dalam Untuk coach atau pelatih Dan kendaraan lain yang digunakan Serta meningkatkan prekuensi pembersihan yang disinfeksi Ketiga, pelayanan tamu Yang meninimalkan kontak fisik Yang keempat, kembangkan hubungan dengan mitra Dan pemasok termasuk toko, pelang pamer Tempat mencicipi ato toko, museum Pertunjukan, teater, ruang konser, pabrik, dan pertanian Dimana mereka mengikuti protokol kesehatan sanitasi Disinfeksi dan kebersihan yang serupa Dengan peraturan lokal Terakhir, bekerja sama dengan Dengan persoalan elektra Yang mengikuti protokol kesehatan Sanitasi, disinfeksi dan kebersihan yang serupa Untuk melindungi para depan Dan untuk sektor destinasi pariwisata Protokol kesehatan sanitasi yang harus dilaksanakan Sementara di Satu, pastikan seluruh area umum bersih Dua, deteksi sungguh-sungguh di setiap titik Pintu masuk tempat wisatawan Ketiga, sementara menunggu peralatan yang besar Yang mendatangkan masyarakat dalam jumlah banyak Contoh konser sebenar Bila ada pertemuan dibatasi maksimal 20 peserta Keempat, promosikan cuci tangan secara teratur dan menyuruh Lima, perbarui informasi tentang COVID-19 secara reguler Dan menempatkan di area yang mulai dilihat oleh pengunding Enam, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat Untuk prosesnya dua Perujukan wisatawan dan sakit Dan peningkatan pengetahuan staff Tentang alat perlindungan diri Yang ketiga, impensi Yang ketujuh, pengaturan ulang sistem piketin Sistem pembayaran cashless Sistem reservasi di destinasi wisatawan Yang kedelapan, mensosialisasikan etika, batu, atau persisnya empat wisatawan Yang kesembilan, khusus untuk desa wisata Antrian reservasi ini segalibus untuk mempersiapkan paket edukasi yang dipilih oleh wisatawan Nah terakhir, pengunjung sesuai dengan kapasitas pedugas Dan rasio wisatawan dipentingkan luas area lahan atau sistem buka tutup Nah kesimpulan Persiapan destinasi wisatawan dalam menjaga COVID-19 ini Merupakan upaya bersama lintas sektor Diharapkan dengan dibukanya destinasi di beberapa daerah Dapat kembali meningkatkan kunjungan wisatawan Tanpa meningkatkan dunia kasus penularan COVID-19 Bila protokol kesehatan benar-benar dijalankan secara disiplin Maka penularan COVID-19 ini dapat dijaga Demikian pengguna ini dibuat Semoga menjadi benuan dalam pelaksanaan di lapangan Dan untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di luar sana Gak lupa untuk menggunakan metode 3M Yang pertama mencuci tangan Yang kedua memakai masker Dan yang terakhir Yang ketiga menjaga jarak dari satu dengan yang lain Terima kasih setiap presentasi saya pada kesempatan kali ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton